Hari ini tanggal 31 Agustus 2022 adalah hari yang penting bagi Malaysia, hari yang bersejarah. Karena pada hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia. Tanggal 31 Agustus 1957 adalah hari kemerdekaan Malaysia setelah ratusan tahun dijajah oleh bangsa asing. Namun ada sedikit hal yang unik menyangkut hari kemerdekaan Malaysia yaitu karena di satu sisi, 31 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Malaysia. Seperti banyak orang ketahui dan juga di sisi lain pada tanggal 16 September 1963 ketika Sabah dan Sarawak bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Maka jadi ada kesan bahwa Malaysia mempunyai dua hari kemerdekaan. Untuk itu jawabannya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus 1957 itu adalah hari kemerdekaan Semenayung Malaya. Lantas ketika Sabah dan Sarawak bergabung ke dalam Federasi Malaysia pada tahun 1963 tanggal 16 September ya. Juga diikuti oleh Singapura yang lantas di kemudian hari dikeluarkan oleh Federasi Malaysia. Jadi hanya Sabah dan Sarawak yang bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Jadi disitu nampak ada kesan di mata orang yang belum paham tentang sejarah Malaysia bahwa Malaysia mempunyai dua hari kemerdekaan yaitu tanggal 31 Agustus 1957 dan 16 September 1963. Padahal yang benar adalah tanggal 31 Agustus 1957 itu adalah hari kemerdekaan Malaysia. Dinyatakan demikian secara resmi. Dan tanggal 16 September 1963 atau setiap tanggal 16 September dalam setiap tahunnya dinyatakan sebagai hari Malaysia. Jadi dengan demikian tidak ada disparitas di antara tanggal 31 Agustus dan 16 September setiap tahunnya. Tidak ada islah dua hari kemerdekaan di dalam negara Malaysia. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat hari pelang tahun kemerdekaan Malaysia. Semoga Malaysia selalu berjaya. Dan tidak ada kendala yang dihadapi di kemudian hari. Bila pun ada bisa diatasi dengan baik dengan semangat kekompakan dan kotong roh yang meraih Malaysia sebagai budaya timur yang selalu melekat dalam diri negara Malaysia seperti juga Indonesia. Demikian ya info dari channel Dunia Fana News. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.